Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, kali ini saya ingin memasak Dari bahan-bahan seadanya yang ada di rumah Di antaranya disini saya sudah menyiapkan Bawang putih yang sudah diiris-iris seperti ini Kemudian juga ada jahe Lengkuas batang serai, bawang merah Yang sudah diiris-iris juga, kemudian juga Ada gula pasir sesuai dengan Seler aja, kemudian juga ada Garam bubuk atau garam halus ya, sesuai dengan Seler aja, kemudian ini juga ada Daun jeruk, daun salam, cabai, penyedap rasa Kemudian ini juga ada Satu piring daging sapi yang udah Direbus dan juga diiris-iris seperti ini Kemudian ini juga ada kecap Sedikit minyak goreng untuk menumis bumbu dan juga Ada air Selanjutnya panaskan minyak goreng Untuk menumis bumbunya Pumis bawang merah, bawang putih dan juga cabainya dulu Pumis bawang merah, bawang putih Dan juga cabainya Sampai tercium bau harum ya Apabila sudah dirasa Setengah matang, kita bisa tambahkan Daging sapinya Kemudian Saya tambahkan air secukupnya atau sesuai dengan selera kita aja ya Selanjutnya saya tambahkan daun salam Daun jeruk, batang serai dan lengkuas dan juga jahenya Oke, bisa kita ratakan Baik, masak hingga kuahnya menyusut ya Oke, kita bisa tambahkan kecap sesuai dengan selera kita Oke, kita bisa ratakan Baik, kita masak sampai kuahnya menyusut dan bagiannya lebih empuk Kemudian boleh tambahkan garam dan juga gula pasir sesuai dengan selera kita Baik, apabila sudah dirasa matang Kita bisa tambahkan penyedap rasa sesuai dengan selera kita Kemudian kita ratakan Baik, sudah matang Siap untuk bisa jika Terima kasih telah menonton Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh